Para sahabat yang kami sayangi dan kami banggakan, hari ini saya Rahmat Sah, Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bersudah Pengurus Palang Merah, Saudara Marwali. Kami ingin menyampaikan hal yang kelihatannya simple, tapi bisa membawa bencana. Dan bagi yang sudah tahu, mohon ini disebarkan untuk menjaga ya, teman kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita, dan berbagai pihak lainnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini menyangkut masker dengan miak kayu putih dan disinfektan. Kita ketahui miak kayu putih ini bagus. Kita ketahui, semua orang tahu miak kayu putih, tapi cara pemakaiannya adalah hidung. Jadi kita pakai hidung, baru kita gunakan masker. Kita gunakan masker. Ini kita gunakan masker. Sudah, tapi tidak dengan jalan, tidak dengan jalan ya, kita letak di maskernya. Maaf, saya akan tunjukkan. Biasanya orang akan melakukan ini, ya, baru dipakai. Ini kita tes ya, dengan dipakai miak kayu putih langsung. Kita lihat bagaimana dampaknya. Nah, nampak? Sudah, ngetes. Nampak itu bocor. Nampak ya? Ini bocor. Bisa dilihat. Sedangkan kalau tidak dipakai miak kayu putih langsung, kita lihat, tidak bocor masker ini. Lihat. Ini masker semuanya bagus, tapi cara penggunaannya, jangan sekali-sekali dipakai miak kayu putih langsung, ataupun disinfektan disemprotkan. Saya contohkan kembali, ya. Ini dengan merek yang lain. Sekarang kita coba dengan disinfektan. Ya. Kita lihat, ya. Sekarang disemprotkan. Ini, ya, kadang kita letak, kita makan, kita apa, kita takut, kita steril. Ternyata itu bawa bencana juga. Kita bisa lihat di sini, setelah ditaruh disinfektan, ini menjadi bocor. Nampak? Berarti tidak berfungsi lagi masker sebagaimana masnya. Sedangkan, kalau tanpa, kita taruh disinfektan, air saja, ini tidak ada masalah. Masker, semua masker itu baik. Ya. Tidak menetes sama sekali. Jadi hati-hati, kelihatan ini simple, tapi ini bisa membawa bencana, bahaya, jiwa kita, sahabat kita, saudara kita, putra-putri kita, orang tua kita, dan berbagai pihak lainnya. Saya mohon, ya, bagi yang melihat video ini, tolong dibagi, di-share ke teman-teman. Ini kita bertanggung jawabkan, tidak ada rekayasa, tidak ada mengiklankan satu merek masker, saya pun tidak tahu ini diberi staffnya mana, tapi inilah kenyataan yang kita harus hati-hati. Jangan lupa, hanya dengan kebersamaan, kita dapat mengatasi, menghindari, dan, hingga COVID-19 ini bisa, musnah, atau punah, atau tidak ada lagi, di negara tercinta Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah, niat baik, dan tujuan mulia kita bersama, untuk menyelamatkan bangsa, terhindar dari COVID, diridui Tuhan Maha Kuasa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.